Kalau kalian baru di dalam dunia perparfuman, pasti kalian tuh bingung untuk memilih parfum pertama apa yang harus dibeli. So guys, dengan maksud video ini gue buat, kalian tuh bisa nyaman atau bisa dengan mudah untuk memilih parfum pertama kalian yang harus kalian beli untuk memulai koleksi kalian guys. So, ini adalah 10 parfum yang wajib untuk dimiliki seorang pria. Check this out! Oke guys, balik lagi dengan gue Indofrax. Dan di video kali ini, seperti yang gue udah bilang di intro tadi, ini adalah 10 parfum yang wajib untuk dimiliki oleh seorang pria atau cowok. Ya, dan tanpa banyak bacot lagi, gue akan langsung mulai aja di nomor ke-10. Dan di nomor ke-10 ini, gue bakal pilih parfum yang sangat-sangat basic dalam dunia perparfuman. Kenapa gue bilang basic dengan parfum yang satu ini? Karena setiap orang yang masuk ke dalam dunia wawangian, ini tuh adalah keharusan untuk memiliki parfum yang satu ini. Ya, ini adalah Armaf Clube de Nuit Intense for Men guys. Ini adalah parfum yang gue rekomendasikan untuk kalian coba pertama kali guys. Karena ini tuh parfumnya sangat-sangat populer banget. Dia tuh meng-con dengan yang namanya The King Creed Aventus. Oke? Jika kalian pengen membeli Creed Aventus untuk sekarang ini, dia tuh harganya di kisaran 3 juta lebih. Hampir 4 juta untuk 100 mili. Sedangkan parfum ini, dia tuh meng-clone Creed Aventus dengan nilai kemiripan yang menurut hidung gue hampir di 95%. Mirip banget guys. Malahan untuk performanya sendiri, ini tuh lebih baik daripada Creed Aventus itu sendiri guys. Sehingga gue merekomendasikan kalian untuk cobain parfum ini. Harganya tuh nggak lebih dari 500 ribu dan isinya 105 mili. Wow. Oke. Ketika kalian semprotkan parfum ini, kalian bakal dapetin sensasi smoky pineapple. Oke? Smoky nanas yang ada di perpaduan dari fruity, woody yang sangat-sangat keren banget. Dan parfum ini tuh bisa digunakan di semua tempat, semua situasi. Anytime, anywhere. Sehingga gue sangat merekomendasikan parfum ini untuk harus ada dalam lemari koleksi pria guys. Karena ini tuh adalah sebuah fenomena. Nah, ini tuh adalah cikal bakal di mana semua parfum-parfum cloning itu mulai bermunculan. Ya, Armaf Club Nenui Intent for Men. Gue taruh di nomor ke-10. Dan sekarang kita masuk di nomor ke-9. Dan di nomor ke-9 ini adalah parfum yang sangat basic juga. Ya, ini adalah Nautica Voyage. Ya, Nautica Voyage adalah tipikal parfum untuk kegiatan sehari-hari kalian. Terlebih jika kalian tuh hobinya atau kegiatannya tuh sering berada di outdoor, oke? Sering berpanas-panasan di luar ruangan. Kalian tuh kerjanya di indoor maupun outdoor. Ini adalah saran gue untuk kalian miliki. Selain harganya tuh murah banget, nggak lewat dari Rp300.000. Performancenya tuh keren banget guys, oke? Ini tuh udah sangat-sangat hype dan populer banget sejak jaman ketika gue mulai koleksi parfum dulu. Dari capnya masih metal sampai sekarang udah plastik kayak gini. Ini tuh masih keren banget, oke? Dan kalau kalian tanya ini wanginya seperti apa? Ini ketika kalian semprotkan, kalian bakal dapetin sensasi seperti fresh cut cucumber. Atau timun guys, oke? Dia tuh fresh, dia tuh bright, dia tuh uplifting banget. Dan bisa kalian gunakan sehari-hari, oke? Nah, tika Voyage, ini tuh keren banget. Kalian wajib miliki jika kalian adalah seorang pria. Gue taruh di nomor ke-9 guys. Dan sekarang gue next di nomor ke-8. Dan di nomor ke-8 ini, gue pilih ini nih guys. Ini adalah Davidoff Cool Water Intense. Ya, Davidoff Cool Water Intense adalah fenomena satu tahun belakangan. Dimana ketika pertama kali dia diluncurkan, banyak yang menutup sebelah mata guys. Termasuk gue. Karena pandangan dari brand tersebut Davidoff, itu tuh banyak dari seorang frackhead yang memandang kalau ini tuh adalah parfum yang sangat-sangat standar, oke? Namun, sangat-sangat bertolak belakang dengan wanginya. Dan juga performance-nya yang sangat-sangat monster banget guys. Kalau kalian tuh mengejar longevity, projection yang baik, siatch yang monster, kalian wajib cobain parfum yang satu ini guys. Davidoff pakai Intense di ekornya, bukan cuma Davidoff biasa, oke? Ini tuh ketika kalian semprotkan, dia tuh bakal ngeluarin wangi tropical coconut yang disandingkan dengan hot amber, oke? Ada kesan pedes-pedes dari embernya. Dan juga wangi dari sweet mandarin orange. Itu tuh yang bakal kalian dapetin kombinasi dari ketiga wangi itu yang kalian bakal dapetin sepanjang hari ketika kalian pakai parfum ini. Ini tuh parfum yang bisa kalian gunakan anytime juga. Namun, kalau harus dipilih, ini tuh lebih perfect ketika suasana lagi hujan, atau lagi mendung, atau lagi apa ya, di malam hari dah. Pokoknya yang nggak terlalu menyengat panasnya, oke? Ini adalah Davidoff Cool Water Intense, wajib untuk ada dalam koleksi kalian guys. Jika kalian pertama kali pengen untuk memulai koleksi parfum, gue saranin Cool Water Intense. Sekarang kita next di nomor ketujuh, parfum yang wajib untuk kalian miliki. Ini adalah parfum yang sangat-sangat ngetop. Dan entah udah berapa kali, gue saranin kalian untuk cobain parfum ini guys. Ini adalah Versace Eros Flame. Oh my God guys, kalian, kalau kalian belum punya parfum ini, segera nabung dan langsung beli guys, oke? Beli. Ini tuh parfum yang wajib ada dalam lemari koleksi kalian. Terlepas kalian tuh suka parfum yang bergenre ke arah fresh atau ke arah manis. Karena parfum ini, semua elemen dari manis dan juga fresh ada di parfum ini. Wanginya tuh enak banget dan cewek-cewek pasti bakal suka dengan DNA dari Eros itu sendiri. Dan parfum ini ketika kalian pertama kali semprot, kalian bakal dapetin sensasi fresh dan juga agak sedikit pahit atau bitter dari jeruk mandarin. Namun, gak berselang lama kemudian, dia tuh bakal langsung muncul dengan aroma manis khas tongka dan juga vanilanya yang mirip banget seperti Versace Eros EDT atau EDP. Kalau kalian ngebicarain performa, ini tuh keren banget guys. Kalian bisa gunakan anytime, anywhere, siang maupun malam, ngantor ataupun apapun itu guys. Kalian bisa gunakan Versace Eros Flame. Sekarang gue next, ini tuh harganya berapa ya? 700 ribuan untuk di online. Kalian wajib untuk memiliki Versace Eros Flame. Dan di nomor ke-6, gue bakal saranin kalian untuk cobain parfum yang sangat-sangat basic dari House of Dior. Gue yakin kalian udah pernah mendengar parfum ini. Ini adalah Dior Sauvage Audit Twilight guys. Kalian wajib untuk cobain atau miliki parfum ini setidaknya sebotol guys, oke? Karena itu parfum yang sangat-sangat populer. Di seluruh dunia, parfum ini tuh hype banget dari sejak tahun 2015 pertama kali diluncurkan. Sampai detik ini, semua pria tuh berlomo-lomo untuk beli parfum ini atau untuk mencoba parfum ini dan rata-rata tuh suka dengan wanginya. Dan gue sangat mengerti karena ya pertama kali gue sniffing parfum ini pula guys, ini tuh emang adalah salah satu parfum blue terbaik yang ada saat ini. Wangi dari bergamotnya yang ada di opening itu tuh emang wangi bergamot yang sangat-sangat khas dengan Sauvage itu sendiri yang dikombinasikan dengan wangi sedikit metallic dan ada juga sedikit kesan spicy black peppernya sehingga membuat parfum ini tuh mendapatkan raw yang sangat versatile, oke? Kalian bisa gunakan siang maupun malam. Ini tuh keren banget guys. Sauvage wajib ada di dalam lemari koleksi kalian. Jika kalian baru pertama kali pengen terjun ke dalam dunia parfum, gue bakal saranin untuk cobain Dior Sauvage. Ini tuh keren banget. Sekarang gue bakal next di nomor kelima. Dan di nomor kelima, gue bakal saranin kalian untuk cobain ini nih guys. Ini adalah parfum untuk kalian gunakan saat berpanas-panasan di siang hari. Ya, ini adalah Dolce & Gabbana Light Blue Eau Intense Pool Ohm. Ya, namanya agak sedikit panjang guys, oke? Dan, wangi itu sangat basic sebenernya, oke? Ketika kalian semprotkan, kalian bakal dapetin normally citrus aquatic fragrance. Namun yang paling menakjubkan yaitu ada di dry down-nya. Dimana di dry down-nya, kalian bakal dapetin sensasi sweet, creamy accord yang berasal dari amberwood, dan juga musk, dan ada sedikit kesan atau sentuhan vanila. Oke, di dry down-nya. Untuk harganya di kisaran 700 ribuan di online, dan juga performance-nya bagus banget. Apalagi jika kalian berada di outdoor, dan kalian lagi keringetan, namun keringat bersih ya, bukan keringat yang bau, oke? Ini tuh bakal mengeluarkan wangi yang menakjubkan. Dan longevity-nya tuh bakal lebih panjang, oke? Wajib untuk ada dalam lemari koleksi kalian, gue saranin kalian untuk cobain parfum yang satu ini guys. Dan di nomor keempat, gue bakal saranin parfum yang satu ini. Ini adalah parfum yang... Gue bakal saranin kalian gunakan saat kalian berkencan. Ini adalah Yugo Boss The Scent Absolute, oke? Menurut gue, Absolute ini adalah penyempurnaan dari Private Accord, dimana Private Accord adalah parfum yang sangat-sangat gue gemari, dan gue cinta banget dengan wanginya. Ini adalah parfum yang intoxicating, oriental, spicy fragrance, yang akan memberikan kalian tuh sensasi warm and sweet dan sexy, yang bakal membuat kalian tuh mood, kalian tuh menjadi naik guys, oke? Ketika kalian semprotkan parfum ini, dia tuh bakal ngeluarin yang namanya Maninka Fruit. Dan Maninka Fruit tersebut adalah buah yang dia tuh wanginya mirip seperti wangi coklat yang dipadukan dengan vanilla yang super duper sweet dan creamy banget guys. Dan juga kalian bakal dapetin sensasi warm dari ginger, oke? Dan di dry down-nya kalian bakal dapetin sensasi dari vetiver, namun vetiver-nya disini bukan vetiver yang kering atau vetiver yang terlalu gimana ya, terlalu earthy gitu. Vetiver-nya tetap masih bisa kalian dapetin, namun dia tuh masih tetap dalam jangkauan yang lebih ke core mansen gitu guys. Karena perpaduan dari Maninka-nya emang prominent banget dari awal sampai akhirnya. Gunakan ini ketika kalian pengen berkecan on date, first date, apapun itu, dijamin cewek-cewek kalian tuh bakal tergila-gila dengan kalian. Ini tuh wangi yang bakal memunculkan statement di otak kalau ini tuh cowok yang romantis dan keren banget, oke? Gue nggak saran kalian untuk gunakan di siang hari, karena ini tuh parfum yang bisa dikatakan manis banget, bakal cloying jika kalian gunakan di saat terik matahari, namun di saat mendung, di saat malam, ini tuh parfum yang sangat-sangat perfect guys. Kalian wajib untuk ada parfumnya di dalam koleksi kalian. Gue sangat merekomendasikan banget guys, harganya 700 ribuan, get it now guys, oke? Dan sekarang gue bakal next di parfum nomor ketiga. Dan di nomor ketiga ini gue bakal pilih parfum yang sangat-sangat populer entah oleh siapa. Karena ada beberapa sumber juga yang bilang kalau parfum ini sebenarnya harus di-skip. Nggak lebih baik dari pendahulunya, namun apa kata nitrogen semua mencoba dan semua bilang ini enak dan hype dengan sendirinya. Gue juga nggak tau, ya. Ini adalah One Million Lucky by Paco Raban. Ini tuh wajib ada dalam koleksi kalian guys, oke? Ini tuh wanginya warm, ini tuh wanginya light, ini tuh wanginya sweet, ini tuh wanginya ada sedikit kesan fun dan bright-nya, oke? Ini tuh perfection on the bottle guys, oke? Kalian bakal dapetin sensasi dari hazelnut, ada kesan nati-natinya, warm, honey, sweet, dari madu. Dan kalian bakal dapetin juga sensasi dari plum, crab fruit, vanilla. Oh guys, keren banget. Ini tuh harus berada dalam lemari koleksi kalian. Wanginya tuh intoxicating, wanginya tuh menarik lawan jenis, wanginya tuh bakal menyenangkan diri kalian sendiri guys, oke? Terlebih dengan performancenya itu keren banget. Nggak perlu dirugakan lagi lebih dari 8 jam, khususnya di kulit gua. Dan harganya tuh dikisaran 800 ribuan di online. Dan menurut gua sih, itu nggak masalah. Kalian nabung dan kalian bakal dapetin kualitas yang ada di dalam parfum ini. Dan sekarang kita masuk di nomor kedua. Dan di nomor kedua ini, gua bakal pilih ini nih guys, yang wajib untuk kalian cobain, atau yang wajib ada dalam lemari koleksi kalian, ini adalah Mugle Pure Malt. Ya, Pure Malt. Sesuai dengan namanya malt, yang dimana malt itu adalah bahan baku untuk pembuatan bir atau whisky guys, dari gandum yang dikeringkan, gitu guys, oke? Kalian bisa googling aja sendiri. Dan, kalian bakal dapetin sensasi fruity, whisky, pokoknya tuh buzi banget di openingnya, yang dipadukan dengan elemen dari, atau DNA dari Angel Mugle M. Thierry Mugle Angel Man adalah parfum yang sangat-sangat berkarakter banget, dan legend banget. Dan DNA tersebut, ada vanilla, ada coffee, ada patchouli, ada par-nya, itu tuh ada di dry down di parfum ini. Wanginya unik banget, nggak ada parfum lain yang bisa samain wangi parfum ini. Gua saranin kalian tuh cobain Pure Malt, harganya tuh online di kisaran Rp 700-800 ribuan, longevity-nya tuh masih bagus banget. Ini tuh yang tulisan Mugle di kotaknya guys, batch-nya yang batch sekarang, di kulit gua tuh masih didapat di kisaran 6-7 jam, not bad guys. Khususnya jika kalian tuh bad boy, suka dengan penampilan pakaian monochrome, hitam-hitam, pake jakat kulit, dan kalian tuh suka nongkrong di kafe atau di bar, ini di guys jawabannya. Kalian wajib untuk cobain, atau adakan dalam koleksi kalian wajib untuk dimilih keseorang pria. Oke, sekarang gua bakal next di parfum yang terakhir, dan parfum terakhir yang bakal gua sarankan ke kalian, parfum yang wajib untuk dimiliki oleh seorang pria, ini adalah bukan parfum sembarangan guys, oke, ini adalah Terra de Hermes by Hermes. Di video ini gua bakal bilang 10 slash 10, oke, ini tuh parfum yang sangat-sangat gua rekomendasikan bagi kalian yang gentleman, pria sejati, oh my god. Di openingnya kalian bakal dapetin sensasi dari bitter orange yang dicampur dengan berbagai elemen, ada elemen air, elemen tanah, elemen apapun itu guys, dan juga ada fativer-nya guys, oke, ini tuh keren banget, wajib untuk kalian coba. Harganya itu di kisaran berapa ya? Di online, 8-900 ribuan, worth it banget, dan longevity-nya sendiri masih bagus banget. 6 jam plus di kulit gua, projection-nya itu mantap, dan siasnya, brrrr, mantap banget guys, siasnya, keren banget. Ini tuh wajib untuk kalian miliki guys, Terra de Hermes, gua taruh di nomor pertama. Dan ini dia 10 parfum yang wajib untuk dimiliki oleh seorang pria, dan silahkan tulis di kolom komentar dari 1 sampai 10 ini, mana yang paling kalian sukai, dan tulis juga di kolom komentar, jika ada parfum yang menurut kalian wajib untuk dimiliki seorang pria, yang gua gak taruh di video kali ini, oke? Dan terima kasih bagi kalian yang udah nonton video ini, semoga kalian terhibur dan terbantu, dan keep smelling good guys, stay safe, and ciao!